Dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting, masa lalu Boy William dikuliti abis. Pergaulan bebas. Nama Boy William dan Ayu Ting Ting belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik, karena keduanya diduga tengah menjalin asmara. Imbasnya, masa lalu Boy William kini dikuliti netizen. Boy William ternyata punya masa lalu yang cukup mengejutkan publik. Pasalnya, YouTuber itu disebut doyan mabuk sampai ajak wanita lain untuk minum bersamanya. Mengingat dari kebiasan di masa lalu Boy William itu, Ayu Ting Ting pun diingatkan untuk mempertimbangkan dua kali atas keputusannya tengah dekat dengan pria 29 tahun itu. Lewat kanal YouTube Daniel Mananta, Boy William menceritakan masa lalunya saat masih bersekolah di New Zealand. Ia mengaku terjerumus pergaluan bebas di luar negeri. Tak hanya itu, Boy William sampai bergabung ke dalam kelompok gangster hingga dirinya harus menyentuh minuman keras juga rokok. Awalnya pindah ke New Zealand dan kamu tahu sekolah di sana lebih free, free spirit, pergaulan lebih bebas, sehingga waktu itu gue bergaul dengan lingkungan yang salah, kata Boy William dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Di usia yang sangat muda gue udah konsumsi minuman keras ke parti, gue sekolah mabuk, sampai ortu pindahin ke sekolah Kristen, ujar Boy William menjelaskan. Di kesempatan lain, saat Boy William diundang podcast Sule, mantan kekasih Karen Vendelan ini menceritakan juga masa remajanya yang sudah pergi ke klub. Gue suka main sama anak jalanan, anak-anak yang suka pesta di rumah, di bawah umur, gak bisa pergi ke klub, jadi pesta di rumah, kata Boy William. Rupanya, sikap Boy William yang bisa terjerumus pergaulan bebas itu karena peraturan keluarganya yang sangat ketat sehingga membuatnya berani untuk melakukan. Dari kecil gue udah muter otak untuk bisa hidup bebas karena gue dateng dari keluarga yang ketat banget kan, tipikal keluarga Chinese yang keras pungkasnya. Terima kasih telah menonton!